Pemirsa selamat malam bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selamat 30 menit ke depan, saya Remy Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Blutin Angus Malam selengkapnya. Pemirsa Irjen Ferdisambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yusua dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Irjen Sambbo memerintahkan beradaim menembak Brigadir Yusua dan tidak ada peristiwa tembak-menembak. Berikut pernyataan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Ilzer menjadi Justice Collaborator telah membuat kasus menjadi terang. Namun LPSK belum memutuskan menerima pengajuan Justice Collaborator tersebut. Sebaliknya LPSK akan segera memutuskan permintaan istri Irjen Ferdisambo untuk mendapat pelindungan. Selain pemirsa, aksi petugas PPSU menganyai wanita reken kerjanya di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Diketahui korban dan pelaku merupakan pasangan kekasih dan penganyaian dipicu soal asmara. Pria di pacetan Jawa Timur menjadi sasaran amuk warga usai merampas sepeda motor. Guna mengelabui pemilik toko, pelaku berpura-pura menawarkan produk minuman. Tidak butuh waktu lama, polisi meringkus tersangka pencurian tanpa busana di sebuah tempat pegadaian di Denpasar, Bali. Indonisnya tersangka merupakan penggiat media sosial dengan pengikut hingga 1 juta. Buat heran, dengan dilantiknya tersangka kasus korupsi senilai 150 miliar rupiah menjadi kepala desa. Terlebih lagi, pelantikan tersangka dilakukan di dalam ruang tahanan Mapolda Bengkulu. Ya, kalau sedang bosan, Anda bisa mencoba aktivitas super seru satu ini, pemirsa. Mengekspor berbagai macam wisata di sekitaran Gunung Sumbing sambil mengendarai mobil jeep. Pemirsa bisa berpindah-pindah lokasi wisata di sekitaran Gunung Sumbing, mulai dari menikmati kinan alam hingga berkuda. Soto Ayam Kampung Legendaris Pemirsa, kali ini saya mau mengajak Anda mencicipi salah satu kuliner di kota surganya kuliner lezat dan legendaris Yogyakarta. Soto Ayam Pak Dalbe namanya. Berbeda dengan soto pada umumnya, soto Pak Dalbe menggunakan ayam kampung sebagai bahan utamanya sehingga rasanya lebih kurih. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Hari Tanu Sudipyo, menerima kunjungan Ketua Umum Partai Berkarya, Majen TNI, Purnawirawan Muhdi Purwopranjono. Selain silaturahmi, pertemuan kedua pimpinan parpol ini membahas kepemimpinan di Indonesia, khususnya menjelang pemilu 2024. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk perbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QRIS berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Rania Remsari, selamat malam dan sampai jumpa.